Ada artikel, Mar, yang bilang kalo kamu tuh meninggalkan semua sinetron Demi untuk film Kamu bilang untuk bisa mengangkat khas Dua tahun di sinetron sudah cukup Aku mau coba di bidang yang lain Oleh suami istri disini? Ada adegan ciuman Ini Agnini, ini namanya Cindy Nirmala Terus ini ada Naima Dia mana dia? Aku ga ada Terus ini Kamu kan sekarang Dea Anissa Nama panggungnya Padahal Dea Emu tuh lucu loh Iya loh Dia takut jadi bahan celaan ya Karena itu balik lagi Karena takut jadi bahan celaan Karena dulu sering jadi bahan bulian Jadinya daripada Apa Kayak ga mau tergantikan gitu Nama Emu tuh akhirnya pengen coba Ini juga melepas diri dari Kesuksesan yang di Imut itu Dari keimutan itu gitu ya Siapa yang bikin nama Emu tuh siapa awalnya? Emu tuh karena dulu aku Ada grup namanya Tiga Boca Imut Itu grup nyanyi aku dulu Awalnya itu Siapa dua orang lagi? Dua orang lagi Ica Imut sama Aldo Imut Wah lebih lagi Aldo Imut Boleh dicela lagi tuh Aldo Siapa yang namanya Aldo Imut Wow Dea Emut yang kena celaan Itu dia Kalau cowok gimana kan ga mau ya Kalau Ica nya masih sahabatan sama aku sampe sekarang Aldo mana sekarang? Kalau Aldo nya ga tau Dia mau mengakui ga ya kalau dia Aldo Imut dulu Aku juga tau deh Ica Imut ngapain sekarang? Sekarang udah punya anak Udah ga di dunia entertainment lagi Iya iyalah udah pada ke Imut-Imut lagi Ke Dea aja tiba Ah Dea Imut udah gede banget Ya deh kemarin The Whole Time kamu kemana aja sih Dek? The Whole Time masih syuting Masih syuting Cuman emang mungkin Karena namanya udah bukan Dea Imut lagi Jadi kan udah punya Dea Anissa kan Jadi struggling Maksudnya kayak Niti karir lagi dengan nama Dea Anissa lagi sih Tapi untuk meniti di dunia acting udah ga lah ya Udah biasa ya Cut action udah biasa ya Beda sama atlet kan? Iya Berarti memang ini apa namanya Ada perpindahan ya dari kamu sebagai segitu gedenya sebagai artis cilik Sekarang artis remaja gitu ya Iya pasti Oke Main sinetron dari usia 4 tahun Dea bener ya? Oh my god Sebenernya sinetronnya iya kalau nyanyinya kan dari umur 2 tahun Wow Gokil lah 2 tahun 2 tahun deh aku baru belajar jalan Dia udah nyanyi loh bisa nyanyi Tapi waktu itu 2 tahun Semuanya 2 tahun? Wow Berarti semuanya udah bisa Aku lebih kecil sih dari mereka Jadi mereka 3 tahun Gila ya Jadi Aldo kenapa? Aldo kenapa masih 4 tahun? Aldo masih 2 tahun Masih kayak bahasa Aldo Imut Tapi lucu sih kalau sampai sekarang si Aldo itu tetep langsung Imut Gue pengen google ya Emang ada namanya Aldo Imut? Gak ada Gak ada Gak ada kok Gak ada kok Gak ada kok Gak ada Karena gue gak pernah denger ya The only Imut yang gue denger tuh cuma daya Imut Ya karena emang setelah A3 bocah Imut itu cuma aku terus yang melanjutkan Yang melanjutkan Tapi kan itu kan berarti dari kecil udah Ya kamu sekolah terganggu pasti dong Oh untungnya kayak Aku kan orangnya emang gak bisa multitasking Jadi ketika aku pengen fokus sekolah Aku sempet setahun gak ngambil kerjaan sama sekali Emang bilang sama mama gitu Dan aku gak pernah homeschool Karena aku gak bisa ngebagi pikiran aku gitu Antara sekolah sama kerjaan gitu Jadi masa kecil gak terganggu? Alhamdulillah gak sih Oh enggak Berarti 1 tahun lebih Ada Imut ya Gak ngomong-ngomong Kan dia bilang katanya Soalnya di 3 bocah Imut itu Akhirnya bertahan cuma lu kan Iya Berarti kan 2 lagi kan cabut Itu alhamdulillah kenapa Apakah alhamdulillah mikir-mikir Gue gak se-imut itu Enggak sih aku juga gak tau kenapanya Tapi mungkin karena aku masuk ke dunia Senetran juga kan Itu siapa sih yang bikin deh emak lu? Maksudnya nyokap lu tuh 3 bocah Imut kan Bikin anak kecil-kecil gitu Enggak dulu Kayanya sempet almarhum Papa Tibob juga kan Oh Papa Tibob Kau pantas hit Iya gitu Papah dari Ica Imut juga Oh anak gue sekarang bikin lagu sama Papa Tibob Junior Janjan jadi Chloe Imut juga Oh udah deh Buat telepon jangan deh Gak lupa siapa tau Nanti ganti ganti nama aja Oh takutnya di duet lagi yang Aldo Imut Enggak nih boleh move on gak dari Boleh move on ganti-ganti Coba nih Mau gak sih Oke Ngomongin soal Sinetron Mau nanya ke Omar nih Ada artikel Mar yang bilang Kalo kamu tuh meninggalkan semua sinetron Demi untuk film Bercara dalam film Dan juga webseries Kamu bilang Untuk bisa mengangkat kasta What the heck is that? Kasta-kastaan Apa emang stigmanya apa? Stigmanya apa? Enggak, aku belum pernah baca artikel tersebut sih Ini ada nih artikelnya Artikel ada Bener dong Bener dong Beneran ada lagi Iya Beneran ada Kita gak alah ini Kita semua kayak ada zona kasta Artikel gak semuanya sesuai dengan omongan kita Gak semuanya bener Beneran mungkin clickbait aja doang Beneran Biar di klikin Oke coba dijelaskan mungkin omongan Enggak sih Enggak, aku tuh orangnya gak suka berdiam diri di zona aman dan nyaman yang terlalu lama That's good, that's very good Selalu pengen coba hal baru Selalu suka dengan tantangan-tantangan baru Jadi aku rasa Satu, dua tahun di sinetron sudah cukup Aku mau coba di bidang yang lain Enggak peduli apakah bidang tersebut kastanya Menurut artikel ini lebih tinggi atau lebih rendah Tapi aku memang cobain semuanya Kayak misalkan Ih belum pernah FTV, cobain FTV Belum pernah film, cobain film Belum pernah webseries, cobain webseries Belum pernah iklan, cobain iklan Apapun itu Tapi itu kalo kerjaan kan? Kalo pasangan kan? Aku belum pernah ini Enggak dong Aku sama juga Sama-sama juga Dari semua kerjaan, jenis ini Ya jenis produksi paling suka apa? Paling cocok Ini gue banget nih Sejauh ini sih aku nyaman banget di film sih Film ya? Dia enak film sih, cocok sih kalo menurut gue Kita punya waktu yang cukup panjang sih Buat kayak mendalami karakter Terus ketemu sama lawan main yang berganti-ganti Direktur dan namanya Agni imut Agni imut Lo gak diajak sih lo Ini tiga bocah imut ya? Iya iya Oh ternyata ini Aldo Itu dia Balik lagi ke Aldo Apalagi katanya kamu sempet main series bareng sama Anya Betul? Betul Gimana tuh? Seru gak? Seru banget pastinya Ternyata Anya juga orang yang sangat menyenangkan Sebelum itu kita tuh ketemu hanya di event-event aja Jadi pada saat Belum pernah kita satu project bareng gitu loh Terus Dan Anya juga orang yang sangat mau belajar Ternyata surprisingly juga menyenangkan sekali Jadi kayak kita banyak berbagi dan sama-sama belajar sih Kamu ini kan kalo dari sinetron berarti fan base nya udah cukup ada ya? Loyal fans Ini kebawa terus dong sampe kamu main film, main series Nah uniknya dari waktu aku masih stripping Memang stripping tuh terkenal dengan fans yang cukup die hard ya Mereka tuh kayak selalu bikin dan selalu solid gitu Karena mereka di organisasikan lah gitu Sedangkan Dari waktu aku stripping dulu Aku gak pernah bikin fan base dan gak pernah mengkelompokkan Atau bikin kayak sebutan untuk mereka Atau kayak bikinin organisasinya nih gitu Kayak fans Omar gitu misalkan Itu gak pernah bikin Jadi kayak terserah mereka aja Selama mereka suka sama aku Apa adanya mereka akan ngikutin sampe sekarang Siapa? Nama fans club kamu ada? Gak ada Masa? Aku aja ada Ada beberapa Siapa? Ada beberapa tapi gak ada Komedo Serius? Komunitas Melanie, Ricardo Gitu Gapes banget Lebih kayak komodo Komedo bukan ya titik-titik dari gue Tapi Gini-gini Gitu Mas Omar, Omar pasti banyak banget Ada 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 di social media ada Cuman aku bener-bener ngebebasin mereka untuk bikin Jadi gak kayak ada satu account yang Kalian semua harus berkumpul disini dan selalu support aku Enggak aku mau bebasin Disini gue yang organisasi gitu Langsung 55% Enggak Udah yang organisasi jual ke brand tetep otak ke bisnisnya Sekarang masih ngambil jenethon gak? Enggak, lagi gak Udah gak? Oh jadi emang total film ya Itu yang bisa fokus Ngantri kayaknya film ya Begitu udah film, ngantri film soalnya Oke, nyambung sama Omar Web Series dan juga film Kita masuk ke proyek kalian si Corin ini ya Nah ini temen-temen mungkin pengen tau What is Corin? Tadi kamu udah sempet jelasin kan Tapi kayak gue tadi kan gue gak tau ya Corin itu apa gitu Kalian jelasin Terus udah gitu Kalau misalnya Kan lagi banyak juga ya sebetulnya Film-film Horror ya Banyak banget gitu Tapi What makes this movie special and different? Oke Silahkan Apa yang buat film ini spesial Karena menurut aku ini film yang punya pesan cukup dan sangat berat Pesan yang mungkin sebagian orang menganggap ini adalah suatu hal yang tabu dan tidak perlu dibahas Tapi disini kita berani untuk ngangkat Pesan yang Apa ya Pesan yang diperuntukkan untuk seluruh wanita atau siapapun mereka di luar sana yang merasa ada sesuatu yang salah tapi mereka memilih untuk diam Nah film ini mengajarkan untuk Nggak Dobrak aja Kalau kalian merasa ada sesuatu yang salah dan tidak benar Hajar Maju Speak up Ini yang menurut aku Nggak hanya hantu-hantu Nggak hanya serem-serem Nggak hanya jump scare aja Tapi juga ada pesan moral yang bisa Diangkat gitu dari film ini Apalagi isinya anak-anak muda Isinya anak-anak muda Jadi lebih berani speak up That's good Coba ceritain dikit mungkin karakter kalian tuh apa dari Agni mungkin Disini aku berperan sebagai Yolanda Yolanda ini karakternya sangat berbanding terbalik banget sama aku ya Dia ini rebel gitu kan Agni Oh terbalik ya Terbalik Terbalik Rebel nakal Rebel nakal terus juga Apa lagi ya dia ya Dia tuh walaupun anaknya terkesan dingin gitu Tapi dia punya soft spot Dia tuh pengen merasa disayang dan diterima oleh teman-temannya Gitu Dan disini Dia bisa menemukan teman-temannya tuh di dalam asrama itu Ini nih Bukan Beda lagi Beda lagi yang teman-teman ceweknya Teman-teman ceweknya Kalau Dea apa nih perannya Kalau aku disini berperan sebagai Hana Hana itu istri dari Ujah Pemimpin asrama Masa Pemimpin asrama Dalam karakter side ya Iya Istri yang sangat takus sama suaminya Mas Korin Oh bukan, bukan Mas Korin Mas Korin lagi Mas Korin Mas Korin Lu suami istri disini Ada adegan ciuman Waaaah Kalau gue jadi suami istri dia Gue minta saudara gue minta adegan ciuman Gak perlu Mel gak ada urusan Gak apa-apa masukin aja Gak ada urusan Nanti di take up aja ya Yang penting ada Lu edit gak masalah Yang penting lu bikin ada Aduh Terus terus Jadi kalian Tapi karakternya apa? Jadi karakternya Hana itu Sangat patuh sama suaminya Oh oke 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 Apapun lakinya bilang Pokoknya manut ya patuh ya Manut sama suaminya Gue banget tuh ke Tyson Menakut gak karakternya Karena kan yang namanya main begini kan Kadang-kadang tadi kayak kamu bilang Lu ada experience yang beratnya Sesuatu yang gak percaya lah gitu Tapi lu basically orangnya tiga dia menakut Aku penakut Lu penakut ya? Aku penakut Aku sih ngerasanya gak ya Yang kamu takutin apa? Kalau gak ada duit Ya bener banget Sama banget Ya Allah ya Allah Apa yang aku takutin? Apa yang aku takutin? Apa yang aku takutin? Kalo gak ada kamu Ya Ada uang aku bisa cari Kamu apa yang gak bisa? Sama kalo anak saya bilang Sasimo 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 Kesel banget gue Kalau Agni Agni apa? Kayaknya juga Lebih ke enggak ya Sama cuek banget gitu Jadi apa yang ditakutin aku? Gak punya uang Gak punya uang Gak punya uang Kan aku kan pengabdi ibu banget gitu ya Gak punya pengabdi setan Gak ada kerjaan gitu Gak bisa ini dong Gak bisa sharing sama ibu gitu Sayang 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 Dari umur berapa berduaan terus sama ibu? Dari Dari aku lahir Lebapanya kemana? Jadi setelah nikah Bapak aku kan orang Bangladesh Dia berlayar Setelah nikah 3 bulan aku dikandungan Dia berlayar terus gak pernah pulang lagi Gak tau entah meninggal Bisa kan Ayo kan Jaman dulu kan gak ada handphone ya? Apa? Jaman dulu gak ada handphone kan soal gitu Iya iya Ada kali ya jaman dulu ya Oh 1997 tuh ada gak? 1997 tuh handphone rumah Handphone rumah Bener kayak gitu Terus mulai muncul kabar lagi Waktu aku SD Berkabar lagi tuh Terus ilang lagi Oh my good lord Terus habis itu berkabar lagi Ilang lagi Terus akhirnya ibu ku memutuskan untuk menikah lagi Gitu Tapi sekarang udah ada bapak baru? Udah menikah 3 tahun kemudian Ayah ternyata ku meninggal Jadi sendiri lagi Oh Sebenernya kamu half Indonesian half Bangladesh? Oh Mungkin bentar lagi Agni main internasional Jadi iya Amin amin Jadi since that time ibu udah gak pernikahan lagi ya? Sendirian aja udah? Gedein kamu aja Iya gitu Mungkin karena udah mulai ngerasa pengen butuh temen gitu ya Akhirnya dia memutuskan untuk menikah lagi Awalnya enggak Ngotot banget pengen ngasih bapak biologi Tapi bapak biologinya mana? Gitu Tapi are you okay with that? Aku okay karena mungkin bersyukurnya Karena aku tumbuh dari kecil gak pernah sama bapak Jadi aku gak pernah ngerasa kehilangan Jadi lo gak tau ya What the difference gitu ya Ada bapak sama kita Iya gitu Jadi aku deketnya sama ayahku Ayahku tuh ya bapakku ya ayahku Ya bapaknya ibuku gitu Tapi emang bener kan kalo gue baca dan gue denger dan gue melihat Seorang bapak tuh gak harus bapak biologi kalo Iya Bisa sosok apapun Bisa itu anggel, bisa itu temen Iya temen keluarga, bisa kakek gitu Atau bisa juga bapak orang lain Wow Kita juga pacar gitu kan Sugar daddy Sugar daddy Supaya gak terlalu sedih ya Shay Terus orang ceritanya mengaget kan Makanya sampe lo kasih Apa namanya Untuk diberikan kepada ibu ya Ya iyalah pastinya Ada bond yang berbeda ya Oke Oke Treatment kalian sendiri Untuk pendalaman si karakter film horror Seperti apa? Karena kan mungkin Sebelum-sebelum udah sering main film horror? Aku ini yang ketiga Oh ketiga Ini yang pertama Oh pertama Dea Ini aku ketiga Oke Omar yang pertama kali Pertama kali Ternyata syuting horror itu menyenangkan Oh ya? Dan justru apalagi syuting produksi ini ya Aku ngeliat kayak Ceritanya tuh horror, mengerikan Tapi justru pada saat proses syuting itu sangat menyenangkan gitu Sama mereka Mereka juga fun banget anak-anaknya Terus kalo ditanya apa yang harus dipersiapkan Si yang pasti mental Karena pada saat itu kita juga harus ngerti Bahwa yang namanya syuting horror pasti kita akan syuting sampai pagi Sampai pagi Terus juga Syutingnya itu dengan berbagai efek Entah itu darah-darah Entah itu sesuatu yang harus ditempel di muka Atau harus pake softline atau apa Terus juga ada Ini juga ya Ada workshop juga Kita Karena memang cerita kita di sebuah asrama Jadi kita harus belajar Mengenai Belajar ngaji lagi Dan lain-lain Biar fasih pengucapannya Dan lain-lain Itu sih Oke oke Kebayang kalo horror kan syutingnya kebayangan malam ya Bener Jadi jamnya kebalik dunianya Wah kebayang Itu fisiknya Keisep ya Keisep banget Tapi puas so far With the result you guys Puas banget Puas banget Puas banget Oh kalian udah nonton nih? Kita doang yang belum Sebenernya besok Iya besok Cuman kan waktu itu pernah Kayak ada abing gitu Kan aku gak nyata Suka banget Gambarnya bagus Terus penyampaian tuturnya Dialognya juga bagus gitu Oke oke Itu yang pake hijab siapa sih? Zulfamaharani Zulfamaharani Oh Terus udah gitu yang bawa siapa tuh? Oh good Ini Agnini Agnini Ini namanya Sindinirmala Terus ini ada Naima Dea mana Dea? Aku gak ada Di sini Oh Kan istrinya Dalam hati Centil banget Anak Dea Bunuhnya Cari akarnya Begini aku gak nakal Aku kan berbeda banget sama aku ya Aku kan gak nakal Eh by the way Kita di game loh Untuk penutupan boleh ya Bukan tutup pake game Oke Namanya suka aneh-aneh nih mereka Oke Ini 20 detik untuk Oke Jadi kita akan punya sebuah keranjang Di situ akan ada challenge Jadi kalian dapet 20 detik waktu Untuk melakukan challenge tersebut Siap Ini Apa? Nanti ngambil challenge aja Oke oke Nanti ada waktunya Ada waktu 20 detik untuk Ngapain? Melakukan challenge Ya ya Ambil satu Masing-masing ambil Oh langsung masing-masing Masing-masing ambil Aduh Ada dekan alat sama game Gak bisa kalah Ini kompetitif banget loh Kompetitif Ya karena atlet kan Iya sih Sebutkan 5 Nama artis berawalan huruf A Eh gampang Berapa? 5 5 doang Oke 20 detik ya 3 2 1 Go Agni Arifin Putra Anwar Fuadi Asmara Anjasmara Cinta ini Asmara Hei Tadakan tak ada logika Udah 5 Udah Udah kan? 5 kan? Ya udah Yeeey Gak bisa Cimomo kalo sebutin Cimomo Kayaknya apa yang paling susah deh? Hafalkan nama orang Heee Hafalkan Hafalkan nama orang-orang yang ada di dalam studio dan menyebutnya ulang Wadah Aduh Hafalkan nama orang-orang yang ada di dalam studio dan menyebutnya ulang Hafalkan nama orang-orang Terlalu susah Coba cium 2 cewek disini gitu Hahahaha Terimakasih ya Dukung Eh dia Dia tepuk tahan Kalau kita yang main yang berdua Jalan berdua Yang depan juga Aduh Lucu ya sih Lompat Gak dimana-gak dimana tetep diingit Iya Gak lucu lagi diem aja Itu dia makanya Iya tapi gapapa Untuk daripada besok cakepan ya kan Aduh Coba Siapa? Susah sih Gak kenal dia Halo mas Kita kenalan dulu Razif Mas Razif? Dafa Razif Dafa Natalia Natalia Gifar Natalia Razif Dafa Dafa Feli Meli Feli 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 Satya Satya oke Ini boong semua ya kalian namanya ya Kalian boong ya? Boong Tuh nama pinjol tuh nama pinjol barusan Satya Boong Satya 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 Gifar Natalia Razif Ika Ika Refi E, yang pinjol 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 Satya 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 Boong, nama aslinya Ogi Nama aslinya Ogi, iya Boong, gaboleh Agni Lebih gampang Ogi tau sebenernya Lebih gampang Ogi Oke, last challenge Oh, Agni last challenge Oke Udah diremes-remes Promo film Korine secara estafet tanpa jeda dengan para kes Hmm, kita cek chemistry-nya gimana nih Satu kata-satu kata ya Satu kata? Engga satu kata aja paling seru 20 detik ya 20 detik, ready? Ready and go Saksikan Korine Tayang Hanya di Bioskop Kesayangan Kalian Nonton Film Film Kita Ajak Korine Kita Aaaaah Kau ajak tadi Jadi tadi apa sih? Saksikan film Korine tayang 1 Desember Di Bioskop Terus kamu tadi apa? Bioskop kesayangan Kesayangan Dan ajak Korine kita Oh, ajak Korine kita Berarti kalo bangkunya itu ada 16 atau ada 10 misalnya ya Berarti nonton 20 Berarti nonton 20 Iya Jadi nontonnya ga sendirian tenang aja Kita tagline-nya Kayang di Bioskop Iya Kayang Kayang di Bioskop Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Jangan lupa teman-teman tanggal 1 Desember ya Berarti ya Bisa disaksikan di Bioskop besok kesayangan kalian Kalau tuh Bioskop kesayangan sama kalian Mungkin maaf masyarakat Yang ga disayang juga ditonton lah Terima kasih banyak kalian Terima kasih teman-teman untuk menonton We'll see you next episode Bye 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 Bye